negara hukum dan HAM kita mulai dalam konsep negara hukum itu diidealkan bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum bukan politik ataupun ekonomi ada istilah di dalam bahasa Inggris the rule of law, not of a man jadi the rule of law itu adalah istilah bahasa Inggris untuk yang diterjemahkan menjadi negara hukum pada dasarnya sebenarnya negara hukum itu pertama kali dikemukakan cita negara hukum itu pertama kali dikemukakan oleh Plato kemudian dipertegas oleh Aristoteles mungkin teman-teman masih ada sebagian yang ingat siapa itu Plato dan Aristoteles nah Plato ini dia memiliki konsep bahwa suatu penyelenggaraan negara yang baik itu harus didasarkan pada pengaturan hukum yang baik nah kemudian dia menamai istilah ini sebagai NOMOI N-O-M-O-I NOMOI dalam perkembangannya konsep ini kemudian dikembangkan lagi oleh akademisi praktisi yang bernama Rudolf von Nist kemudian dia menyebut negara hukum ini sebagai Rechtstats dan juga oleh Albert van Desey itu disebut rule of law nah ini konsep negara hukum di Eropa Kontinental di slide selanjutnya atau civil law itu dikembangkan antara lain oleh Rudolf von Nist Immanuel Kant Paul Laban Julius Tal dan lain-lain oh sorry itu Julius Tal Julius Tal Vichte dan lain-lain nah di di konsep ada konsep negara hukum di Eropa Kontinental atau di negara civil law kalau teman-teman masih ingat di pertemuan pertama saya sedikit membahas mengenai negara civil law dan common law jadi itu adalah sistem hukum civil law dan common law itu sistem hukum dari suatu negara ada ada dua sistem hukum yang besar yaitu civil law dan common law di Indonesia itu menggunakan sistem hukum civil law untuk yang common law itu seperti negara-negara di Amerika di Inggris dan sebagainya nah di civil law itu menggunakan istilah Reichstag kemudian dalam tradisi Anglo-Amerika atau common law itu dikembangkan oleh A.V.D.C itu Albert Venn dengan sebutan The Rule of Law nah di antara Reichstag dengan The Rule of Law itu ada sedikit perbedaan yang saya rasa teman-teman di minggu lalu sudah sempat membaca artikel yang saya bagikan dan disitu ada membahas mengenai perbedaan antara Reichstag dan The Rule of Law mungkin teman-teman bisa share disini apa sih menurut pandangan kalian apa itu perbedaan Reichstag dan The Rule of Law nah kemudian selanjutnya Albert Venn Dissi menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap negara hukum dengan istilah The Rule of Law ya Albert Venn Dissi yang pertama adalah adanya supremasi hukum apa itu supremasi hukum nah menurut Albert Venn Dissi yang namanya supremasi hukum adalah suatu negara itu harus didasarkan pada hukum jadi hukum yang harus berkuasa atas suatu negara sehingga tidak ada kesewenang-wenangan oleh salah satu pihak atau oleh pihak penguasa dalam hal ini dalam hal supremasi hukum ini maka seseorang itu hanya bisa di dihukum apabila dia melanggar suatu ketentuan hukum makanya ada ada asas hukum yang namanya nullum delictum nulla poena sine previa lehe ponali itu dalam hukum bidana bahwa seseorang itu hanya dapat dihukum apabila sudah ada hukum yang mengatur mengenai ketentuan itu seperti itu kemudian yang kedua adalah kedudukan yang sama di hadapan hukum jelas ya kalau ini artinya setiap orang itu dianggap sama kedudukannya di hadapan hukum baik itu adalah rakyat biasa jabat maupun seseorang dengan strata sosial yang lebih tinggi dan sebagainya yang ketiga adalah adanya penegasan serta perlindungan hak-hak manusia melalui konstitusi dan keputusan-keputusan pengadilan nah ini juga ciri-ciri yang paling penting sebenarnya kenapa karena konsep negara hukum itu selalu disandingkan dengan hak asasi manusia nah kenapa nanti akan kita bahas sedikit kenapa keduanya selalu disandingkan tapi menurut beberapa experts atau para ahli menyatakan bahwa ya ciri-ciri negara hukum adalah negara yang memberikan jaminan dan juga perlindungan atas HAM melalui konstitusinya kemarin kita sudah bahas ya tentang konstitusi dan gak hanya konstitusi tapi juga dalam putusan-putusan pengadilan karena putusan-putusan pengadilan itu berarti lebih lebih praktis dalam tataran praktis bagaimana suatu pengadilan itu memberlakukan hukumnya yang kemudian itu menegaskan menegaskan adanya suatu hak asasi manusia yang dilindungi seperti itu oke selanjutnya berkaitan dengan yang Reichstag menurut Friedrich Ulystall konsep negara hukum dalam arti Reichstag itu mencakup empat elemen penting yang pertama perlindungan hak asasi manusia sama pembagian kekuasaan nah ini yang sedikit berbeda kemudian pemerintahan berdasarkan undang-undang sama ya layaknya supremasi hukum nah yang keempat ada dia mengatakan ada peradilan tata usaha negara kita bahas satu persatu perlindungan hak asasi manusia disini menurut Stahl dia mengatakan bahwa suatu negara hukum itu harus harus bisa melindungi yang namanya hak melindungi ini dalam arti kemudian bisa dituangkan dalam konstitusi dan juga sebenarnya karena ini Reichstag Reichstag itu digunakan oleh negara civil law yang mana negara civil law teman-teman tahu sendiri bahwa mereka hukumnya itu terkodifikasi sehingga yang namanya adanya perlindungan hak asasi manusia itu pun harus ikut terkodifikasi dalam konstitusinya dari negara itu kemudian yang kedua adalah pemisahan pembagian kekuasaan atau pemisahan kekuasaan artinya harus jelas adanya kekuasaan eksekutif kekuasaan legislatif dan juga yudigatif itu jelas porsinya masing-masing supaya apa tidak terjadi kesewenang-wenangan oleh salah satu kekuasaan jadi kekuasaannya tidak terpusat harus seimbang makanya ada istilah trias politika ada istilah check and balance seperti itu kemudian yang ketiga pemerintahan berdasarkan undang-undang disini maksudnya pemerintahan yang dijalankan dalam suatu negara ya harus mendasarkan pada undang-undang tidak tidak bisa hanya sewenang-wenang tanpa ada aturan yang jelas undang-undang disini dalam arti peraturan perundang-undangan ya jadi kalau undang-undang itu undang-undang dengan peraturan perundang-undangan itu berbeda kalau peraturan peraturan perundang-undangan itu terdiri dari ada beberapa peraturan yang itu memiliki hirarki tersendiri seperti yang sempat kita bahas ada undang-undang dasar kemudian ada TAP MPR kemudian ada undang-undang perpu dan selanjutnya kemudian yang keempat peradilan tata usaha negara atau peradilan administrasi negara oke nah ini peradilan administrasi negara atau peradilan tata usaha negara ini harus peradilan yang bebas dalam arti independen tidak ada campur tangan dari pihak lain oke kemudian selanjutnya hubungan negara hukum dan HAM nah ini yang ini sebenarnya poin pentingnya disini jadi kalau di slide itu teman-teman bisa baca ciri-ciri negara hukum oleh Frederick Julistal kemudian ditinjau ulang oleh International Commission of Juris Geneva pada konferensi dan konferensi dan kongres yang dilaksanakan di Bangkok itu sebenarnya ada banyak ada ada banyak sekali jadi ada di buku kalian bisa cari kalau kalian mau baca ada judulnya The Rule of Law and Human Rights yang itu isinya adalah Definition and Principle jadi definisi dan asas-asas atau prinsip-prinsip mengenai konsep negara hukum dan HAM yang ini merupakan hasil dari kongres dan konferensi yang digagas oleh International Commission of Juris Geneva dan di situ ada banyak sekali mengenai elemen-elemen penting dari suatu negara hukum yang itu berkaitan dengan hak asasi manusia disini saya hanya mencantumkan beberapa yang sering kemudian dijadikan referensi ada perlindungan konstitusional artinya selain menjamin hak-hak individu konstitusi harus pula menentukan cara prosedural untuk memperoleh perlindungan jadi selain daripada unsur materialnya mengenai hak-hak apa saja sih yang di diberikan dilindungi gitu tapi konstitusi juga harus menentukan bagaimana seseorang itu bisa mendapatkan hak-hak tersebut kemudian badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak pemilihan umum yang bebas kebebasan menyatakan pendapat kebebasan berserikat pendidikan keluarga negara nah disini kita bisa lihat bahwa negara hukum itu harus memiliki ciri atau syarat atau elemen bahwa negara itu menjamin dan melindungi hak asasi manusia setiap warga negaranya jadi hubungannya disini bahwa negara hukum itu adalah negara yang menjamin dan melindungi hak asasi manusia nah mulai dari sinilah kita kita kemudian membahas hak asasi manusia itu apa nah sebelumnya kita akan sedikit menilih ke belakang mengenai sejarah perkembangan dari hak asasi manusia teman-teman kalau masih ingat ada yang namanya piagama dinah itu ada seribu sekitar seribu empat ratus tahun yang lalu piagama dinah ini salah satu yang memberikan kontribusi terhadap perkembangan hak asasi manusia piagama dinah ini disusun oleh nabi muhammad sallallahu alaihi salam ini merupakan suatu perjanjian antara nabi muhammad sallallahu alaihi salam dengan suku-suku dan kaum-kaum penting diastrib di piagama dinah ini berisi hak-hak dan kewajiban bagi kaum muslim kaum yahudi dan komunitas-komunitas penyembah berhala sehingga membuat mereka menjadi satu umat walaupun memiliki perbedaan agama nah disini penting salah satu salah satu sejarah yang penting karena ini memberikan contoh bagaimana betapa suatu perjanjian mengenai hak asasi manusia itu dapat menyatukan umat kenapa karena di dalamnya ada juga rasa toleransi satu dengan yang lain karena ham itu salah satunya juga adanya toleransi kemudian ada makna carta ada bill of rights teman-teman bisa baca sendiri kalau yang ini makna carta piagama ini membatasi kekuasaan raja john oke kemudian bill of rights inti di bagian ini menyatakan bahwa manusia adalah sama di muka hukum ini menjadi embryo oke lanjut sejarah perkembangan ham declaration of independence ini sama di Amerika ini juga teman-teman bisa baca sendiri sejarahnya ini hanya beberapa contoh-contoh mengenai perjanjian atau suatu momentum terhadap asasi manusia dalam declaration of independence itu merekankan pentingnya kemerdekaan persamaan dan persaudaraan kemudian ada di perancis ya itu di slide selanjutnya teman-teman bisa baca piagam ini banyak dipengaruhi oleh declaration of independence merupakan dasar dari the rule of law yang melarang penangkapan secara sewenang-wenang menekankan pentingnya asas praduga tak bersalah kebebasan berekspresi kebebasan beragama serta perlindungan terhadap hak mili the right of property nah ini selanjutnya itu the universal declaration of human rights atau duham duham itu bahasa indonesianya deklarasi universal hak asasi manusia kalau bahasa inggrisnya the universal declaration of human rights atau UTHR ini dihasilkan oleh komisi hak asasi manusia BBB pada sidang tanggal 10 Desember 1948 dalam universal declaration of human rights ini berisi mengenai hak-hak dasar manusia hak-hak asasi seseorang sebagai manusia nah itu untuk sejarah perkembangan HAM secara global kemudian bagaimana dengan di Indonesia nanti slide selanjutnya teman-teman bisa baca disitu ada dari tahun 1908 kebangkitan nasional kemudian ada sumpah pemuda proklamasi kemerdekaan kemudian rumusan HAM yang dicantumkan dalam UDI RIS kemudian sidang umum MPRS kemudian Komnas HAM tahun 1993 dan seterusnya sampai sekarang itu penegakan HAM di Indonesia masih tetap selalu diperjuangkan makanya ada banyak gerakan-gerakan perjuang HAM yang bahkan yang ada yang khusus kayak misalnya HAM untuk perempuan untuk anak dan sebagainya nah HAM dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu teman-teman bisa baca di pasal 28A sampai C ini merupakan perubahan hasil dari perubahan atau amandemen kedua ini menunjukkan bahwa Indonesia dalam dalam mengembangkan HAM itu membutuhkan proses dan baru tercapai pada sekitar tahun 2000 dimana diadakan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar yang di dalamnya adalah mencantumkan mengenai hak-hak dasar atau hak-hak asasi manusia yang paling penting yang pertama 28A hak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupan hak untuk membentuk keluarga mengembangkan diri pengakuan yang sama di hadapan hukum kebebasan memeluk agama berkomunikasi pelindungan diri hidup sejahtera lahir dan batin kemudian pelindungan pemajuan penegakan dan pemenuhan HAM yang merupakan tanggung jawab pemerintah kemudian yang 28J itu merupakan merupakan pembatasan mengenai HAM dimana setiap orang itu berkewajiban untuk menghargai orang lain dan pihak lain orang lain itu harus tunjuk terhadap suatu pembatasan pembatasan yang ditetapkan undang-undang nah terkait dengan pembatasan dalam konsep HAM itu ada dua istilah yang pertama istilah derogasi atau dicabut dan yang kedua adalah istilah limitasi atau dibatasi kira-kira apa nih perbedaan antara derogation dan limitation coba teman-teman bisa share perbedaan antara hak pencabutan hak dan juga pembatasan hak jadi ada dua pertanyaan tadi ya yang pertama mengenai perbedaan rechtstrat dan the rule of law kemudian yang kedua derogation dan limitation pencabutan dan pembatasan mungkin bisa share di sini selanjutnya kategori HAM HAM ini melalui proses perkembangan yang luar biasa dan membutuhkan waktu yang lama hingga ada HAM ini berkembang menjadi beberapa generasi yang disebut dengan generasi atau generation of rights yang pertama itu dimulai dari hak-hak sipil dan politik hak-hak sipil dan politik ini dianggap sebagai the first generation of rights kenapa? karena dia mengatur mengenai hak-hak sipil hak-hak seorang manusia dengan melihat kedudukannya sebagai masyarakat sipil dan dalam kaitannya dengan politik makanya hak-hak ini diatur yang jelas di dalam universal declaration of human rights atau DUHAM deklarasi universal dan hak-hak asasi manusia dan juga ada konvensinya tersendiri yakni covenant international mengenai hak-hak sipil dan politik atau international convention on civil and political rights atau ICCPR dalam bahasa Inggris nah setelah hak-hak sipil dan politik ini bisa terpenuhi kemudian dan dianggap ini sudah khatam gitu ya istilahnya kemudian generasi yang kedua atau second generation of rights itu adalah hak-hak ekonomi sosial dan budaya kenapa ini kemudian menjadi second generation of rights itu dianggap bahwa setelah setelah dipenuhinya hak sipil dan politik seseorang maka kemudian yang yang harus dipenuhi selanjutnya adalah hak ekonomi sosial dan budaya yang mana ini berkaitan dengan welfare atau kesejahteraan dan ini sama ini diatur di beberapa pasal di Duham UDHR dan juga secara khusus dalam Covenant International mengenai hak-hak ekonomi dan ekonomi sosial dan budaya atau ICESCR dalam bahasa Inggris International Convention on Economic Social and Cultural Rights Kemudian setelah First Second Generation of Rights itu terpenuhi hak sipil dan politik ekonomi sosbud itu terpenuhi kemudian muncul hak-hak solidaritas yang mana ini memfokuskan pada hak atas perdamaian lingkungan oh sorry lingkungan pembangunan yang mana ini tercantum dalam resolusi PBB tahun 1986 dan juga Deklarasi Ham Dunia di Wina jadi setelah seorang itu setelah hak atas sipil dan politik dan hak ekonomi sosial budaya itu terpenuhi kemudian yang yang perlu menjadi perhatian adalah hak solidaritas misalnya lingkungan betapa setiap orang itu harus menjaga kelestarian lingkungan yang tidak hanya untuk generasinya sendiri karena ketika kita membahas mengenai lingkungan misalnya kita membahas mengenai bumi tempat tinggal manusia kita harus memikirkan bagaimana generasi selanjutnya itu akan bisa tetap menikmati tempat tinggal yang sama sebagaimana generasi kita saat kita tinggal di bumi oleh karenanya dalam hak solidaritas itu yang menjadi fokus utamanya tidak hanya pada hak seseorang secara personal tetapi kita membahas mengenai suatu kelompok tertentu bukan kelompok tertentu kita membahas mengenai rasa solidaritas antar manusia kemudian yang selanjutnya prinsip-prinsip pokok HAM nah ini adalah asas-asas atau prinsip-prinsip pokok yang namanya asasi manusia itu sifatnya universal dia berlaku bagi semua orang tidak melihat jenis kelamin status agama suku bangsa atau kebangsaan kemudian tidak dapat dilepaskan oleh siapapun dengan alasan apapun dan tidak dapat atau tidak boleh mencerabut atau mengambil HAM seseorang tidak dapat dipisahkan baik dalam penerapan pemenuhan pemantauan maupun penegakan yang kaitannya dengan universal dan tidak dapat dilepaskan sebelum kita berlanjutnya berlaku bagi semua orang terlepas dari selaminya terus gimana kalau ada suatu ketentuan yang mengharuskan proporsi laki-laki berapa persen perempuan berapa persen kemudian kemudian bagaimana dong kalau misalnya ada apa namanya orang yang dihukum kemudian dia harus menjalani masa tahanan sekian lama gitu kan dia padahal setiap orang itu mempunyai hak untuk memiliki kebebasan terus gimana dong mereka kira-kira gimana mengenai hal-hal yang kayak gitu padahal prinsip-prinsip pokoknya adalah ya sifatnya universal tidak dapat dilepaskan ada tiga bahan diskusi ini ya kemudian tidak dapat dipisikan tadi udah ya saling tergantung aham saling tergantung satu sama lain pemenuhan hak asasi yang satu akan mempengaruhi pemenuhan hak asasi yang lainnya jelas jadi antara satu dengan yang lainnya itu saling bergantung sama kayak tadi di tiap-tiap kategori tadi betapa itu kan ada life circle-nya ya jadi ini akan bergantung pada ini akan bergantung pada ini selanjutnya kemudian keseimbangan ada keseimbangan dan keselarasan diantara hak asasi dengan kewajiban atau tanggung jawab asasi kemudian yang selanjutnya yang terakhir partikularisme pelaksanaan pelaksanaan hal mempertimbangkan kekhususan nasional dan regional serta berbagi latar belakang secara budaya dan agama inilah kenapa yang kemudian antara negara satu dengan negara yang lainnya itu memiliki konsep ham yang berbeda atau memiliki pengaturan ham yang berbeda misalnya berkaitan dengan contoh ekstremian misalnya tentang LGBT atau tentang pernikahan beda agama dan sebagainya atau mungkin hak untuk memeluk agama oke itu untuk penjelasan untuk sedikit bahan penjelasan mengenai negara hukum dan ham sebenarnya ada satu bahan diskusi lagi jadi tadi yang ketiga mengenai ini ya universal tidak dapat dilepaskan nah itu kemudian nah ini bahan diskusi yang keempat adalah kita kembali lagi ke slide kategori ham hak-hak politik dianggap sebagai first generation of rights kemudian hak ekonomi sosial dan budaya dianggap second generation of rights kira-kira menurut teman-teman antara hak sipil dan politik dengan hak ekonomi dan sosial budaya itu mana yang lebih penting mana yang seharusnya didahulukan hak sipil dan politik itu misalnya adalah hak untuk menyampaikan pendapat untuk berbicara di hadapan umum hak untuk dipilih dan dipilih memilih dan dipilih misalnya kalau ekonomi sosial budaya itu misalnya kayak untuk mencari pekerjaan untuk makan makan atau melangsungkan kehidupan yang layak dan sebagainya gampangnya gini hak sipil dan politik itu berkaitan dengan hak untuk ngomong bicara untuk menyampaikan pendapat ekonomi sosial budaya mengedepankan hak untuk makan sebagai kelangsungan kehidupan kira-kira mana yang lebih penting lebih penting kita makan dulu baru kemudian kita bisa mendapatkan hak untuk menyatakan pendapat atau lebih penting kita bisa menyatakan pendapat dulu baru kita kemudian bisa makan kenapa ini saya tanyakan karena ini berkaitan dengan bagaimana dalam suatu negara itu suatu pemerintahan memenuhi hak-hak asasi manusia kepada warga negaranya karena kalau kita melihat ke sejarah ada masa di mana seseorang itu sejahtera secara ekonomi jadi harga sembako murah masyarakat daya belinya bagus seperti masa di era order baru apa-apa murah tapi mereka tidak bisa mendapatkan akses untuk hak menyatakan pendapat setiap ada orang yang berbeda pendapat kemudian ditangkep misalnya kayak gitu hilang dan sebagainya tapi kemudian ada masa di mana mengedepankan hak sipil dan politik oke boleh menyatakan silahkan menyatakan pendapat dan sebagainya tapi kemudian apa-apa mahal harga sembako mahal kemudian daya beli masyarakatnya rendah karena apa namanya tingkat upah minimum di kabupaten atau kotanya rendah jadi tidak bisa meng-cover untuk kebutuhan sehari-hari dan sebagainya lalu sebenarnya mana yang mana yang penting mana yang paling penting antara hak sipil dan politik dan hak ekonomi sosial dan budaya oke itu teman-teman untuk hari ini untuk pembahasan mengenai negara hukum dan HAM dan ini hanya sedikit bahan untuk memantik diskusi antara teman-teman di grup whatsapp nanti terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih terima kasih